Ya, penerimaan pajak di tahun 2015 yang kurang dari target menjadi catatan penting bagi pemerintah memperluas cakupan wajib pajak bisa jadi solusi agar sumber dana APBN terpenuhi. Hal ini diungkap Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Siripjo saat melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang di Kota Blitar, Jawa Timur. Sejumlah rencana pembangunan di tahun 2016 dikhawatirkan terhambat. Akibat sumber dana APBN dari sektor pajak yang tidak mencapai target. Dari target sebesar Rp1.294 triliun hingga akhir tahun 2015, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 81,9% atau sekitar Rp1.060 triliun. Menikapi kondisi tersebut, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mendorong pemerintah untuk mengantisipasi realisasi penerimaan pajak pada APBN tahun ini. Kondisi perekonomian yang belum kondusif bisa berdampak pada menurunnya laba perusahaan sehingga otomatis penerimaan pajak pun diperkirakan menurun. Berluas cakupan wajib pajak bisa menjadi salah satu solusi agar pemasukan negara dari sektor ini dapat ditingkatkan. Hal ini diungkap HT saat melantik 73 Dewan Pimpinan Cabang atau DPC setingkat kecamatan di wilayah Dapil 6 Jawa Timur yang meliputi kota dan kabupaten Blitar, kota dan kabupaten Kediri, serta kabupaten Tulung Agung. Saya melihatnya laba dari perusahaan-perusahaan ini akan menurun ya, jadi pajak mungkin juga akan menurun. Sehingga pemerintah perlu memperbesar basis dari pajak. Jumlah wajib pajak ini harus ditingkatkan, karena kalau saya lihat jumlah pembayar pajak di Indonesia terlalu sedikit. Jadi perlu ditingkatkan supaya untuk mengimbangi penurunan daripada setoran pajak daripada wajib pajak yang sudah bayar.